There are times every day as you work or you play... Where else but in the fountain where they serve ice cold coca-cola. And it's sad that you find the right spot in your mind... Yes, for a right taste, a bracing sparkle, for perfect refreshment every time. There's nothing like ice cold coca-cola. All that words go off the way, there's nothing like the cool thing. Coca-Cola. Salah satu minuman paling populer di dunia. Tidak hanya menjual minuman bersoda, Coca-Cola hadir dengan menjual kegembiraan, kebersamaan, dan ide yang secara tidak sadar seperti mewajibkan kita untuk menghadirkan Coca-Cola di setiap acara bersama. Namun, dibalik nama besarnya, terdapat kontroversi yang mungkin tidak banyak orang tahu. Kekeringan, eksploitasi, dan bahkan minuman bersoda ini dituduh telah merusak generasi sebuah negara. Di video kali ini, kita akan membahas kisah bagaimana terciptanya Coca-Cola, kontroversinya, dan strateginya hingga menjadikan Coca-Cola sebagai salah satu perusahaan F&B terbesar di dunia. Dan, buat kalian yang baru menemukan channel ini, bisa support dengan klik tombol like, subscribe, dan apabila ada ide, saran, atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komentar. Seperti yang kita tahu, Coca-Cola merupakan salah satu brand minuman yang paling terkenal di dunia. Tidak seperti brand minuman lainnya, Coca-Cola justru tercipta secara tidak sengaja oleh seorang apotekar yang bernama Dr. John Pemberton. John Pemberton lahir pada tanggal 8 Juli 1831 di Knoxville, Georgia, dari pasangan James C. Pemberton dan istrinya Martha Elgan. John Pemberton tumbuh dan menghabiskan masa kecilnya di daerah Roma, Georgia. Dan setelah menyelesaikan sekolah formalnya, Pemberton melanjutkan pendidikannya di Reform Medical College of Georgia. Dan pada tahun 1850, ia menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar kedokterannya di usia yang ke-19 tahun. Pemberton mengawali karirnya dengan membuka praktek pengobatan dan sekaligus membuka toko obat di Columbus, daerah Ohio. Pada kala itu, praktek pengobatan dan toko obat yang dirintisnya berjalan dengan lancar. Hingga pada tanggal 12 April 1861, Perang Saudara Amerika mencuat dan memaksa Pemberton ikut terlibat dalam perang tersebut. Perang Saudara Amerika atau dikenal dengan Perang Antar Negara Bagian, merupakan sebuah perang di Amerika Serikat dengan melibatkan negara bagian utara yang perlu dengan persatuan dan negara bagian selatan yang kontra dengan persatuan atau ingin segera memisahkan diri dengan Amerika Serikat, yang dikenal dengan Kubu Konfederasi Amerika. Kala itu, Pemberton berada di Kubu Konfederasi dan ditugaskan di Batalion Cavalry Ketiga sebagai pengawal negara bagian Georgia, yang pada saat itu merupakan barisan tentara konfederasi. Selama era perang berlangsung, Kubu Pro Persatuan yang memiliki keunggulan di basis populasi dan industri membuat mereka mampu menginvasi ke wilayah konfederasi hingga selama 4 tahun Perang Saudara ini berlangsung, area pertempuran sebagian besar terjadi di wilayah Kubu Konfederasi. Hal tersebut menyebabkan banyak korban berjatuhan di wilayah negara bagian selatan ini dan tak terkecuali daerah Georgia di mana Pemberton ditugaskan. Beruntungnya, Pemberton mampu menyelamatkan diri meskipun mengalami luka yang cukup parah. Juni 1865, Kubu Konfederasi akhirnya menyerah kalah dan sekaligus menandakan berakhirnya Perang Saudara di Amerika. Setelah berakhirnya Perang Saudara tersebut, Pemberton harus menahan rasa sakit karena luka yang dialaminya. Dan kala itu, Pemberton harus mengkonsumsi morfin sebagai obat penahan rasa sakit. Untuk yang belum tahu, di salah satu artikel Badan Narkotika Nasional dijelaskan bahwa morfin merupakan salah satu jenis narkoba golongan dua yang berarti obat ini tidak dapat digunakan sembarangan dan wajib dengan resep dokter. Dan setelah sembuh dari lukanya, Pemberton justru tidak bisa lepas dari obatnya tersebut. Ia malah kecanduan dan diam-diam terus mengkonsumsi obat terlarang tersebut hingga membuatnya sakau dan kesakitan. Di titik inilah ia berdekat untuk sembuh dari sakau dan kecanduan morfin yang selama ini menyiksa badannya. Berbekalkan ilmu kimia yang ia miliki, ia terus meramu dan melakukan percobaan hingga ia menemukan formula yang tepat dan mampu mengurangi sakaunya. Ia meramu daun koka yang merupakan salah satu jenis bahan pembuat narkoba jenis lain, yaitu kokin, dengan biji-bijian yang dikenal dengan kacang kola. Inilah asal dari mana nama Coca-Cola tercipta, dan hasil penyulengan dari daun koka dan kacang kola ini menjadi resep awal dari mana minuman yang mendunia ini berasal. 8 Mei 1886, Pemberton memperkenalkan resep Coca-Cola-nya ke sebuah apotek di daerah Georgia yang bernama Jacobs Pharmacy. Awalnya, Coca-Cola ini dijual secara murni tanpa campuran gula, soda, dan bahan-bahan lainnya yang dijual sebagai obat penenang dan penghilang rasa sakit, bukan sebagai minuman seperti yang kita kenal sekarang. Namun, karena rasanya yang khas, Pemberton memiliki ide untuk membuat sebuah minuman yang dapat dipasarkan secara bebas. Dengan idenya tersebut, Pemberton memutuskan bekerjasama dengan seorang pengusaha yang bernama Willis A. Venable. Dari kerjasamanya tersebut, mereka mencoba menambahkan air berkarbonasi dan beberapa bahan lainnya ke dalam resep awal Coca-Cola tersebut. Dan di luar dugaan, sirup yang sebelumnya dikenal sebagai obat penenang berubah menjadi minuman bersoda yang nikmat dan siap untuk dipasarkan ke masyarakat luas. Pada awal pemasarannya, Pemberton dibantu oleh seorang agen pemasaran yang bernama Frank Mason Robinson yang sekaligus menjadi orang yang menciptakan logo Coca-Cola yang kita kenal sekarang. Pemberton yakin produknya ini akan menjadi produk yang sukses dan bisa diterima oleh masyarakat. Dengan keyakinannya tersebut, ia memutuskan untuk mematenkan resep dan merk Coca-Colanya dengan harapan bisa bermanfaat untuk anak cucunya di masa depan. Dengan dipatenkannya resep dan merk Coca-Cola, Pemberton dapat bekerjasama dengan aman bersama beberapa perusahaan lain. Tercatat, hingga awal tahun 1888, Coca-Cola telah diproduksi oleh tiga perusahaan yang berbeda yang membuat nama Coca-Cola semakin dikenal di daerah tersebut. Popularitas nama Coca-Cola akhirnya sampai di telinga seorang pengusaha yang bernama Assa Griggs Candler. Candler mulai bernegosiasi untuk membeli sebagian saham dari Coca-Cola. Hingga pada bulan April 1888, Candler telah menjadi pemilik secara penuh atas resep Coca-Cola. Sementara itu, hak patent atas merk Coca-Cola masih dipegang oleh anak dari John Pemberton, yaitu Charlie Pemberton. Berselang empat bulan sejak penjualan hak patent resepnya, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1888, John Pemberton meninggal dunia karena kanker perut akibat morfin yang ia konsumsi selama hidupnya. Dengan meninggalnya John Pemberton, Candler dengan leluasa melakukan negosiasi hak patent merk Coca-Cola yang dipegang oleh Charlie Pemberton. Karena keserakahan anaknya, dan Charlie juga seorang pemabuk serta pecandu narkoba, dengan mudahnya ia menjual seluruh hak patent Coca-Cola kepada Candler. Dan setelah memegang seluruh hak patent, Candler terus mengembangkan dan melebarkan bisnisnya. Salah satu ide promosi unik yang dilakukan oleh Candler adalah dengan membagikan secari kertas atau kupon yang memberikan hak pada pemegangnya untuk menikmati segelas Coca-Cola secara gratis. Strategi ini ia lakukan di sebuah gerai soda fountain yang merupakan sebuah gerai yang cukup populer pada masa itu. Pada tahun 1894, seorang pebisnis bernama Joseph A. Badenhorn memperkenalkan konsep penjualan minuman dengan botol. Penjualan Coca-Cola dengan botol menurutnya akan lebih efektif karena membuat konsumen lebih fleksibel. Tidak heran, pada saat itu Coca-Cola hanya dijual di gerai-gerai dan disajikan dengan menggunakan gelas. Dan pada tahun 1899, konsep pembotolan ini baru diproduksi dan diperkenalkan secara massal setelah dua pengusaha yang bernama Benjamin F. Thomas dan Joseph B. Whitehead membeli kontrak produksi Coca-Cola dari Candler. Konsep pembotolan ini direspon sangat baik oleh publik dan pasar produk Coca-Cola ini mulai meluas di Amerika dan Kanada. Inilah awal perjalanan Coca-Cola sebelum akhirnya menjadi minuman bersoda yang mendunia. Dengan kemasan botolnya, Coca-Cola mulai melakukan pemasaran besar-besaran. Salah satunya yaitu dengan aktif mensponsori ajang-ajang olahraga seperti Olimpiade dan Piala Dunia. Dalam beberapa tahun, secara konsisten Coca-Cola terus hadir di event-event olahraga hingga minuman bersoda ini sangat identik dengan olahraga. Selain dunia olahraga, Coca-Cola juga masuk ke lingkungan anak sekolah. Pada tahun 90-an, Coca-Cola mulai melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah khususnya di Amerika Serikat. Coca-Cola membuat kontrak yang berisikan bahwa setiap sekolah yang sepakat bekerjasama dengan Coca-Cola harus memberikan hak khusus untuk penjualan brand Coca-Cola. Dan Coca-Cola juga memberikan komisi sejumlah uang kepada pihak sekolah apabila mampu menjual minuman Coca-Cola dalam jumlah tertentu. Strategi ini cukup berhasil dan bahkan, kala itu penjualan Coca-Cola mampu menyaingi penjualan air putih kemasan. Tidak berhenti sampai di sana. Minuman bersoda ini bahkan mampu masuk ke dalam kehidupan masyarakat dunia. Saat mendengarkan kata Santa Claus, gambar mana yang pertama muncul di kepala kalian? Ya, Coca-Cola telah mengubah ingatan kita tentang Santa Claus, yang awalnya Santa Claus berwarna hijau, berubah menjadi warna merah seperti yang kita kenal sekarang. Hal ini bermula pada tahun 1931 saat Coca-Cola mendesain Santa Claus versinya sendiri. Warna merah dan putih pada Santa Claus merupakan cerminan warna dari logo Coca-Cola itu sendiri. Tanpa kita sadari, Santa Claus yang kita kenal hingga hari ini merupakan Santa Claus milik Coca-Cola. Begitulah cara Coca-Cola masuk di tengah-tengah keluarga dan kehidupan masyarakat dunia. Dengan strategi pemasarannya, penjualan Coca-Cola semakin menggila dan perusahaannya telah tersebar di berbagai belahan dunia. Namun, dibalik kesuksesan Coca-Cola, terdapat banyak kontroversi yang mungkin sebagian besar orang belum ketahui. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, salah satu strategi Coca-Cola adalah dengan masuk ke lingkungan sekolah dan menjalin kerjasama dengan sekolah. Hal ini cukup aneh di mana sekolah yang harusnya tempat untuk mengedukasi siswa justru menjadi ledang bisnis dan bahkan di beberapa sekolah dilarang untuk menjual minuman sehat seperti jus dan secara tidak langsung para siswa dibaksa untuk mengkonsumsi Coca-Cola. Kurang lebih dua dekade sejak saat itu, jumlah orang yang mengidap obesitas di Amerika Serikat meningkat dengan drastis. Dan pihak Coca-Cola pun telah mengakui bahwa minuman mereka adalah salah satu penyebab dari tingginya angka obesitas yang terjadi di Amerika Serikat. Selain di Amerika Serikat, masalah kesehatan yang diakibatkan oleh Coca-Cola juga terjadi di Meksiko. Di Meksiko, Coca-Cola seperti minuman penggadi air putih dan bahkan harga Coca-Cola di sana lebih murah dibandingkan dengan harga air putih. Coca-Cola dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari yang kaya hingga yang miskin, yang tua hingga anak-anak. Bahkan, sebuah artikel menjelaskan 15% anak-anak dengan usia 1 hingga 2 tahun telah mengkonsumsi Coca-Cola. Dan parahnya, 3% bayi umur di bawah 6 bulan telah dikenalkan dengan rasa Coca-Cola ini. 70% lebih pasar minuman di Meksiko dikuasai oleh Coca-Cola. Karena fenomena ini, banyak rakyat Meksiko yang menghidap obesitas, diabetes militus, atau yang dikenal dengan sakit gula, hingga gagal ginjal. Bahkan, diabetes dan gagal ginjal menjadi penyebab kematian tertinggi warga Meksiko setelah penyakit jantung. Selain dampak kesehatan, Coca-Cola juga bertanggung jawab atas kekeringan dan kelangkaan air bersih yang terjadi di beberapa negara. Seperti yang kita ketahui, Coca-Cola merupakan salah satu jenis minuman berkarbonasi. Di sebuah penelitian, disebutkan bahwa untuk menciptakan carbonate soft drink atau minuman ringan berkarbonasi, harus menggunakan air dengan kualitas yang tinggi, jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan bebas dari organisme hidup. Hal ini mengharuskan Coca-Cola untuk mengeruk dan mengambil air dari dalam tanah. Hal ini akan menjadi masalah besar apabila Coca-Cola mendirikan pabrik di negara-negara yang mempunyai cadangan air bersih yang minim, seperti Afrika, India, dan beberapa negara di Amerika Latin. Salah satu kasus, yaitu yang terjadi di sebuah daerah di India, tempat di mana pabrik Coca-Cola didirikan. Karena terlalu banyak menggunakan air bersih, hal ini membuat daerah tersebut mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih untuk diminum. Bahkan, daerah tersebut kesulitan mendapatkan air untuk mengairi perkebunan mereka hingga terjadi kelangkaan pangan. Berbagai kontroversi dan dampak negatif dari Coca-Cola tidak bisa dipisahkan dari perjalanan panjang Coca-Cola hingga menjadi salah satu perusahaan minuman paling populer dan darbesar di dunia. Karena kesuksesannya tersebut, Coca-Cola juga sering melakukan berbagai kegiaran amal dan sosial, serta melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak sebagai bentuk kepedulian pada sesama dan lingkungan. Dan menurut kalian, apakah ini merupakan bentuk tanggung jawab Coca-Cola? Atau justru ini semua hanya bagian dari strategi pemasaran? Sekian video kali ini, teruslah mencari makna selalu bermakna untuk semua. salam makna kita.